keramik yang kami pakai ini keramik berukuran 30x30 sahabat EU dan tentu yang bertekstur ya seperti ini 30x30 dia memiliki tekstur dan juga kasar dan bagian belakangnya seperti ini masih dimasuk ke dalam kategori keramik ya dan ini produk dari impreso impreso nah ini dia nih impreso keramik ya ini sahabat EU 30x30 tentu sebelum dipasang seperti ini perlu dilakukan perendaman jadi yang terlihat ada gelembung-gelembung udara ini adalah keramik di dalamnya yang sedang mulai di resapi oleh air ketika sudah direndam nanti ditiriskan sehingga jenuh air seperti ini selamat menikmati selamat menikmati halo sahabat PU kembali di channel Groho PU channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah semangat membangun untuk sahabat PU semua saat ini saya berada di Jakarta Timur proyek bangun rumah dua lantai sahabat dan pada kesempatan kali ini saya membahas tentang pekerjaan pemasangan keramik di area servis jadi di ruangan ini untuk area servis berada di lantai dua ini lantai satu dan ini lantai dua di bagian belakang berukuran dua meter kali delapan meter paling ujung itu berupa kamar tidur ART beserta kamar mandinya dan disini ini adalah ruang cuci di jemur jadi untuk keperluan mencuci dan menjemur nanti ada disini kemudian sisa area area nya lagi yang mana sudah dipasang dengan keramik dan tempat saya berdiri ini adalah area untuk tangga putar sahabat PU ukurannya ada di dua kali dua dua meter kali dua meter ya nanti akan dipasangi dengan tangga putar disini asnya disini nanti meliuk-liuk ke atas untuk menuju ke atap ruftop karena rumah ini dua lantai namun atapnya ruftop sahabat seperti itu jadi pada saat pemasangan keramik ini juga lumayan tricky ya karena kami harus memastikan bahwa adukannya ya atau semen di bawahnya itu harus benar-benar kuat karena berupa pekerjaan struktur yang nanti akan jadi tumpuannya tangga putar keramik yang kami pakai ini keramik berukuran 30 kali 30 sahabat PU dan tentu yang bertekstur ya seperti ini 30 kali 30 dia memiliki tekstur dan juga kasar dan bagian belakangnya seperti ini masih masuk ke dalam kategori keramik ya dan ini produk dari impresso impresso nah ini dia nih impresso keramik ya ini sahabat PU 30 kali 30 tentu sebelum dipasang seperti ini perlu dilakukan perendaman ya jadi yang terlihat ada gelembung-gelembung udara ini adalah keramik di dalamnya yang sedang mulai di resapi oleh air ketika sudah direndam nanti ditiriskan sehingga jenuh air seperti ini tujuannya ya namanya keramik ini dia masih memiliki lubang-lubang udara di bodi keramiknya ini maka memang perlu dijenuhkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan terserap oleh air semen pada saat proses pemasangannya kemudian di area cuci jemur ini jangan lupa diatur tentang elevasi kemiringan dari pasangan keramik itu sendiri ya dalam hal ini disini diarahkan ke ujung disitu terdapat afur ya atau floor drain nya maka penarikan-penarikan benang ini ini tidak datar namun miring supaya ketika ada gendangan air nanti dapat langsung mengalir ke arah floor drain yang ada di depan itu sahabat EU ya kemudian berhubung ini zona kering zona basah tentu bagian ini diturunkan ke bawah kurang lebih ada di 5 sampai 10 cm kalau aktualnya sih kemiringannya kami buat di 10 cm namun di 10 cm itu kita bisa naikkan atau turunkan yang mana hasilnya nanti bisa di 5 cm sampai di 10 cm karena ada kemiringan disini sahabat EU seperti itu nah yang paling ujung itu sudah kita pasang duluan ya tadi saya berdiri disitu yang mana nanti akan jadi judukannya tangga putar menuju ke rooftop dan di area cuci jemur ini untuk atapnya ya tangganya itu juga sudah proses pembuatan karena memang nunggu bawahnya selesai dulu baru bisa dipasang ya karena ruang cuci jemur nanti atapnya berupa rangka holo yang di atapi dengan solar flat jadi cahaya bisa tetap masuk di area ini sahabat EU seperti itu untuk keperluan kerannya sudah ada floor drainnya sudah ada tinggal pasang saja jadi pada tahapan ini kita hanya tinggal memasang keramik 30x30 ini sahabat EU seperti itu kemudian untuk pemasangannya kita mempergunakan campuran semen pasir ya seperti biasa ya ada tim yang mempersiapkan adukannya kemudian ada tim tukang yang memasang keramik itu sendiri ya sistem tebal dipasang dengan adukan semen dicampur dengan pasir kemudian untuk alat-alat pemasangannya seperti pada umumnya ya ada palu karet kemudian cetok kemudian benang kemudian siku water pass ya itu juga yang umum dipakai untuk pemasangan keramik pada dinding maupun pada lantai kemudian nanti keramik yang sama jenis ini juga itu juga akan kami pasang di lantai kamar mandi ini ini kamar mandi ART ya 3060 untuk dindingnya sudah selesai dipasang tinggal lantainya saja proses pemasangannya memang dindingnya terlebih dahulu nanti belakangan baru lantainya jadi kemarin memang ada proses indent untuk pemasangan keramik ini untuk pemesanan keramik ini maksud saya jadi ketika keramik itu datang bisa langsung kita eksekusi seperti ini catatannya bahwa keramik-keramik yang memiliki pori-pori seperti ini sampai dulu jangan belepotan semen ya karena kalau ada belepotan semen cukup jadi PR untuk pembersihannya terutama pada saat proses pengenatan ini harus hati-hati supaya nat tersebut tidak mengatur kanan kiri sehingga susah membersihkannya ya jadi dari pemasangannya pun sudah harus mulai bersih supaya kita tidak kesusahan dalam melakukan pembersihan permukaan keramik berpori-pori ini baik saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai proses pemasangan keramik 3030 di area servis keramik bertekstur keramik di area basah di ruangan cuci jemur di proyek bangun rumah dua lantai ini semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih